Bocil ini mendapat hadiah sepeda baru dari sang ayah, dikarenakan mendapat peringkat 1 di sekolah. Ia pun dengan sangat gembira dan membawa sepeda barunya berkeliling kota sambil menghirup udara segar. Tak lama ia pun bertemu dengan para temannya. Teman-temannya yang melihat Bocil ini punya sepeda baru ikut gembira. Tak lama obrolan mereka pun terhenti dikarenakan ada seorang wanita cantik yang lewat di jalan itu. Sang Bocil yang melihat kecantikan wanita yang lewat itu menjadi terpesona. Dan ketika wanita itu sudah akan berlalu pergi, Bocil dan para teman-temannya, buru-buru naik sepeda dan pindah ke tempat yang lain. Mereka pun sangat bersemangat, agar bisa memandang lagi wanita cantik itu, setibanya di tempat yang lain. Mereka pun kembali menikmati pemandangan yang sangat indah, layaknya bidadari yang turun dari surga. Akibat kejadian itu sang Bocil menjadi galau, ia sering melamun. Bahkan saat pelajaran sekolah pun ia tidak fokus, di rumah pun ia tidak bisa tidur. Sehingga sang Bocil pun nekat pergi ke rumah wanita itu dan mengintip wanita pujaannya itu. Ia tidak hanya melakukannya pada malam hari, di siang bolong pun sang Bocil nekat mengintip pujaan hatinya. Dan bahkan pada saat mau tidur pun, ia sampai berhalusinasi. Tau wanita pujaannya datang ke kamarnya.